Hai teman-teman Dapur Tetiske kali ini mau berbagi video memanfaatkan pekarangan dengan tanaman yang diperlukan sehari-hari nah disini saya kumpulkan beberapa video tanaman yang ada di pekarangan kami yang kita butuhkan tiap-tiap hari teman-temannya bisa sebagai bumbu masak bisa sebagai tanaman obat seperti itu teman-teman ini pohon beli bimbulu yang selalu berbuah dan bukan hanya kami saja yang menikmati tetapi siapapun yang lewat depan rumah kami dia membutuhkan silahkan diambil teman-teman ya jadi meskipun kami tidak ada di rumah ada yang membutuhkan silahkan diambil teman-teman dengan senang hati kami memberikannya atau bermanfaat buat siapapun gitu ya dan dia enggak akan berhenti berbuah nah ini saya tanam kecombrang masih kecil pohonnya ini serai daun mangkok kan banyak manfaatnya teman-teman jadi nih video ini request dari Finlandia dan aku namanya Catherine Hai Catherine semoga kamu senang dengan video ini ya makasih lo udah di request nah tadi daun pandan ini ada terong telunjuk nanti teman-teman bisa lihat ya siapa yang menanam ini ini semua teman-teman yang urusin ini semua ya ada terong telunjuk nah ada beberapa pohon cabe di sini juga ada di tempat lain juga ada ini sudah dua tahun ya berdua tahun enggak habis-habis buahnya ini daun bangun-bangun teman-teman baru kita panen jadi masih botak ini daun min semoga tumbuh sehat baru saya tanam lagi ini teman-teman jadi beli di supermarket saya coba tanam daun bangun-bangun nah papa mama saya juga ada mainannya tuh ikan gapi teman-teman jadi sampai beranak-beranak gitu ya senang aja melihat kehidupan hewan-hewan gitu nah ikan gapi itu ternyata berwarna-warni teman-teman ini ada beberapa bubukan ini jahe merah yang kita tanam jadi dia panen kalau daunnya semuanya udah habis ini sirsek lagi berbuah aduh terima kasih dia berbuah nah ini pohon cabe berbuah banyak teman-teman dan tidak berhenti-berhenti berbuah ada beberapa pohon ini nah disini juga kalau saya beli gitu ya ini pernah beli nenas ya ujungnya itu ditanam sama papa saya tuh hasilnya teman-teman wow berbuah nenas lalu ada papaya tadi saya petik dua sudah mateng teman-teman nah ini kolamnya ada eceng gondok ini daun suji yang sering saya pakai untuk kue minuman gitu nah ini ada timun yang buahnya kecil-kecil ternyata manfaatnya ini luar biasa teman-teman ini sudah berapa tahun ya lebih kali ada 15 tahun kali saya sudah tanam ini teman-teman enggak berhenti berbuah dimakan begitu aja langsung udah oke banget teman-teman nah ini dia papa saya sudah sering petik jadi kita tinggal makan aja di atas meja ini ada pohon pepaya yang bunganya sering saya tumis buah seri kaya lagi berbuah nah ini mereka papa saya sama mama saya lagi menanam cesim kacang panjang buncis okra macem-macem teman-teman ya jadi itu kegiatan mereka supaya tidak bosen masa pandemi ini seperti ini ya teman-teman jadi ada cesim apa namanya yang kita panen gitu teman-teman jadi pagi-pagi mereka olahraga di sini teman-teman ya itu kacang panjangnya sudah mulai naik mulai merambat gitu teman-teman jadi kami kerjasama dan kami juga menikmati bersama-sama teman-teman kalau bertanam-tanam itu yang senangnya itu apa panen teman-teman waktunya panen gitu nah itu ada pohon durian itu suami saya yang tanam teman-teman ya udah tinggi itu semoga berbuah nah ini ada jambu biji dimakan codot ini ada apokat semoga cepat berbuah ada labu ada daun jepang itu ada kencur ini tumbuh sendiri teman-teman mengkuduk namanya ya baik banget gitu si burung titipin bibit disitu kalau sengaja tanam kadang-kadang susah ini dia tumbuh sendiri teman-teman ini ada daun jeruk kasihan ini teman-teman sering sekali saya petik teman-teman kadang-kadang sampai botak teman-teman nah lihat tuh udah kita tumbuh daun-daun baru ini ada tanaman hias ada angrek juga ini angrek ini pemberian adik saya Meklin di Bandung dia punya tanaman angrek waduh luar biasa teman-teman saya dapat dibagi ini mudah-mudahan bisa banyak nah ini kemuning yang saya buat di atas kue nah itu ya teman-teman ya mini aglonema peliharaan mama saya juga ini dikasih adik saya bibit-bibitnya lalu diperbanyak disini kalau sudah banyak langsung diangkat sama adik saya ada juga keladi ini aglonema nya temen-temen kalau aglonema nya sakit yang dipanggil saya teman-temen mengobati aglonema nya tuh ada juga yang merah-merahnya nah ini membuat mereka sehat panjang umur puji Tuhan ya teman-teman jadi lupa dengan pandemi lupa jadi apa tidak tidak merasa sakit ini sakit itu gitu melihat seperti ini mereka itu senang banget teman-teman sehat panjang umur puji Tuhan ya Nah itu peliharaannya tuh teman-teman ini anakan-anakannya nah ini kartu saya nih teman-teman aduh si keong ya makan tuh kasian ini daun pandan yang saya bilang udah botak dibawa ke dirawat lagi setelah banyak dipindahin lagi ditukar-tukar teman-teman teman-teman jadi saya tinggal petik aja ini lagi perawatan ini perbanyakan banyak yang request ini karena bumanya bagus gede nah ini ini peliharaan saya nih teman-teman gagah gitu ya lihat tuh teman-teman itu daunnya diolos-olos loh teman-teman lihat tuh ya keren ya teman-temannya tuh ada beberapa pohon oke terima kasih teman-teman sudah menonton God bless you all makasih bye 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 bye